Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Lucy, dari tim Virate Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami, Tuhan memberkati. Kisah Orang Kudus hari ini Santo Yosef Cavasso Yosef Cavasso dilahirkan pada tahun 1811 di Italia Utara dekat kota Turin. Empat tahun kemudian, salah seorang muridnya kelak, Santo Yohanes Bosco, dilahirkan di kota yang sama. Yosef Cavasso berbahagia mempunyai orang tua yang sangat mengasihinya, yang rela berkorban demi pendidikannya. Yosef Cavasso bertemu Yohanes Bosco untuk pertama kalinya di kota Turin pada tahun 1827. Saat itu, ketika Bosco baru berusia 12 tahun, Yohanes Bosco berbicara kepada seminaris Yosef Cavasso di gereja, dan kemudian ia berlalui pulang sepanjang perjalanan ke rumah. Mama, Mama, teriak Yohanes. Aku bertemu dengannya, aku bertemu dengannya, Mama. Dengan siapa? Tanya ibunya. Yosef Cavasso, Mama. Ia seorang seminaris yang kudus sungguh. Ibu Bosco tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Pada tahun 1833, Yosef Cavasso ditabiskan sebagai imam. Tugas pertamanya adalah belajar di sekolah tinggi teologi. Setelah Cavasso menamatkan pelajarannya, ia menjadi seorang profesor teologi. Ia mengajar banyak imam muda selama bertahun-tahun. Mereka mengatakan bahwa ia sangat mengasihi mereka. Yosef Cavasso dikenal sebagai imam yang percaya akan kelemah lembutan dan belas kasih Allah. Karena ia sendiri begitu lemah lembut. Ia membangkitkan semangat dan pengharapan pada orang-orang lain juga. Ia memimbing banyak imam, kaum religius dan awam juga. Cavasso membantu Yosef Bosco memulai pelayanan kerasulannya yang mengagumkan di antara anak-anak. Ia juga yang membimbing Yosef Bosco memulai serikat religiusnya yang kini dikenal sebagai Serikat Salesian dan Bosco atau SDB. Pada masa itu, keadaan penjara amat menjijikan. Tetapi yang sungguh menggerakkan hati Romu Cavasso adalah Tata cara pelaksanaan hukuman gantung bagi para narapidana yang dihukumati di depan umum. Romu Cavasso akan datang kepada mereka dan menerimakan sakramentobat. Ia mendampingi mereka, mengatakan betapa melimpahnya belas kasih dan kerahiman Tuhan bagi mereka, hingga ajal menjemput mereka. Ia membimbing lebih dari enam puluh orang narapidana. Mereka semuanya bertobat dan meninggal dalam damai Kristus. Romu Cavasso menyebut mereka sebagai para kudusnya yang digantung. Pada tahun 1848, Romu Cavasso ditunjuk menjadi pastor parogi di gereja Santo Fransiskus. Tak seorang pun sanggup mengatakan betapa besar pengaruhnya bagi masyarakat dan karya-karya gereja. Yosefus Cavasso wafat pada tanggal 23 Juni tahun 1860. Sahabat setianya yang juga anak didiknya, Santo Yones Bosco, menyampaikan homili pada Misa pemakamannya. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan Liturgi Rabu Pekan Biasa ke-12, 23 Juni 2021 Bacaan dari Kitab Kejadian Pada suatu ketika, datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi isi rumahku, ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan aku keturunan. Sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi, datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu, Tuhan membawa Abram keluar serta bersabda. Coba, lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat. Maka sabdanya kepada Abram. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan. Maka, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan, bersabda lagi kepada Abram. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkastim. Guna memberimu negeri ini menjadi milikmu. Tetapi, Abram menjawab. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sabda Tuhan kepadanya. Ambilah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun. Seekor kambing betina berumur tiga tahun. Seekor domba jantan berumur tiga tahun. Seekor burung tekukur. Dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semuanya itu. Membelahnya menjadi dua. Lalu diletakannya belahan-belahan itu berdampingan. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu. Maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam. Tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu, gelap gulita yang mengerikan. Turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam. Dan hari menjadi gelap. Maka, Kelihatanlah Perapian yang berasap. Beserta suluh yang berapi. Lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Serta bersabda. Kepada keturunan-Mu lah. Kuberikan tanah ini. Dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegalah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham. Hambanya. Hai anak-anak Yaakob. Pilihannya. Dialah Tuhan ala kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Akan firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan. Akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Baik pengantar Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam kotba di bukit Yesus berkata. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? Camkanlah. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudari keterkasih dalam Kristus. Hari ini hari Rabu 23 Juni 2021. Bersama saya Andreas Gir Sugiharto Dharma Budi. Dari Komunitas Persekutuan Doa Don Bosco, Paroki Santo Francisco Saferius Kuten. Mari kita bersama merenungkan bacaan Injil hari ini. Yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Tema renungan hari ini adalah Berhati-hatilah terhadap pengajaran yang sesat. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang kisah Dimana Yesus pada saat itu sedang berkotbah di bukit Dan mengingatkan umatnya Untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu Yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba. Yesus juga memberitahukan kepada kita Bagaimana cara mengetahui hal tersebut Agar kita terhindar dari nabi-nabi palsu tersebut. Pada zaman sekarang ini Dimana teknologi informasi sangat cepat berkembang Dengan mudah manusia dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi Hal ini juga menyebabkan banyak pengajaran-pengajaran Yang mengatasnamakan gereja atau Tuhan Yesus. Pengajaran tersebut terlihat seolah-olah baik Dan dapat membuat kita bahagia Tapi ternyata ajaran tersebut menyesatkan Dan membuat kita semakin jauh dari ajaran gereja dan iman katolik. Sebagai pinggut kristus kita diharapkan lebih peka Dan dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin kita bingung Bagaimana ya caranya tahu bahwa ajaran itu sesat atau bukan. Jangan khawatir saudara-saudara Dalam Injil hari ini di ayat ke-16 Yesus mengatakan bahwa Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau buah arah dari rumput duri Dari sini cukup jelas Setiap pengajaran yang diberikan Dapat terlihat dari buahnya Apa sih buahnya? Buahnya yaitu sikap hidup si pengajarnya Sikap hidup orang-orang yang ada di sekitarnya Sikap hidup orang-orang yang mengikutinya Hal itu paling mudah terlihat bagi kita Kita bisa lihat Apakah si pengajaran itu hidup menurut ajaran gereja katolik yang benar? Beli terlihat juga orang-orang di sekitar dan juga pengikutnya Apakah mereka melakukan hal yang benar sesuai jalan gereja katolik? Apakah dia mengikuti ekaristi setiap hari minggu Bahkan ekaristi harian? Apakah doa-doanya sesuai dengan yang diajarkan gereja katolik? Apakah dia taat kepada autoritas pemimpin gereja katolik? Dan yang paling penting Apakah sikap dan perbuatannya Menyerupai Kristus dengan dasar utamanya adalah kasih? Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus Kita tidak perlu khawatir Kita akan memiliki kepekaan mengenai hal ini Kita akan lebih mudah mengerti dan membedakan hal ini Lalu sebagai umat katolik yang baik Apa aja sih yang harus kita lakukan agar memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus? Hal yang pertama adalah Mengikuti ekaristi setiap hari minggu Untuk mengenang dan bersatu dengan Kristus dalam ekaristi Lalu membaca firman Tuhan Agar kita mengerti Apakah yang diajarkan sesuai atau tidak dengan firman Tuhan Lalu berdoa pribadi Saat doa pribadi ini kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Kita bisa tanya Tuhan Kita bisa uji Tuhan apakah benar pengajaran yang dia katakan ini Apakah saya harus mengikutinya atau tidak Dari doa pribadi kita bisa mendengarkan soal Tuhan Mungkin lewat hati nurani kita Mungkin lewat firman yang kita baca Lalu berkomunitas Dengan kita memiliki komunitas Kita akan semakin mengerti dan tumbuh bersama teman-teman yang siiman Sehingga jika ada hal-hal yang tidak benar seperti ini Kita akan lebih cepat mengetahuinya Lalu kita hidup juga harus pelayanan Agar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang yang butuhkan bantuan kita Dengan melakukan beberapa hal tersebut Diharapkan kita akan lebih mudah dan peka mengenali ajaran-ajaran sesat tersebut dan tidak mengikutinya Marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Agar kita tidak salah mengikuti ajaran-ajaran sesat tersebut Selamat beraktifitas Tuhan juga mereka yang tidak menyukai aku dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolonganmu Serta mereka yang sedang mencari engkau dengan tulus hati Hening sejenak Ya Yesusku Hari ini aku mohon Agar kami semua memperoleh semua pengampunan dosa Dan daya rahmat sejauh kemampuan dan kebutuhan kami masing-masing oleh kerahiman dan kemurahan hatimu Dan ku persembahkan semuanya itu bersama dengan diriku kepada hati tak bernoda Bunda Maria Agar beliau dapat menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak hatimu yang Maha Kudus Darah termulia Yesus selamatkanlah kami Hati tak bernoda Bunda Maria Doakanlah kami Hati Yesus yang Maha Kudus Aku mengasihi engkau Amin Doa sili untuk dunia Allah Bapak Kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatima Bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina engkau Akan lenyap Hati Kudus Yesus Putramu Serta hati tak bernoda Bunda Maria Akan memenangkan dunia Membebaskan kami dari perang nuklir Dari penghancuran diri yang tak ternilai Dari segala jenis perang Dan dari wabah penyakit Maka utuslah para malaikat agungmu Untuk menolong kami Amin Saudara-saudari Para sahabat We're traveling with Jesus Marilah kita Memohon berkat Tuhan Untuk kita semua Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara-saudari Sanak keluargamu Usaha-usaha Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan Dan imanmu Senantiasa Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang maha kuasa Bapak Putra Dan roh kudus Semoga Tuhan selalu Menyertai kita Demikian bacaan hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like kami di facebook Follow kami di instagram We're traveling with Jesus Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya